Seorang bocah perempuan berusia 11 tahun nekat pergi ke sekolah dengan mengendarai gajah, bukan tanpa alasan, ia nekat melakukan hal yang terbilang mengerikan itu demi penghematan, ya, dengan mengendarai gajah ke sekolah itu dapat membantu keluarganya menghemat uang untuk biaya bensin. Rekaman bocah perempuan berusia 11 tahun mengendarai gajah ke sekolah itu terekam dan viral di media sosial, menurut media Bangkok Post, peristiwa ini terjadi di Kabupaten Satuwek, Provinsi Buriram, Thailand. Dalam satu video yang serambinius.com lihat di akun TikTok oleh Thailand, terlihat bocah perempuan itu menggunakan seragam sekolah sambil mengendarai gajah, gajah tersebut tampaknya cukup jinak. Jalan menuju sekolahnya juga melawati jalan desa yang padat penduduk, ayah bocah perempuan itu, Wisanchon Yongram, 38, mengatakan bahwa kesehariannya adalah sebagai pawang gajah, keluarga Wisanchon memelihara 4 ekor gajah, yaitu 2 ekor gajah betina dan 2 ekor gajah jantan. Dia mulai mengendarai ula ketika dia berusia 6 tahun, kata Wisanchol, yang saat ini putrinya telah duduk di kelas 5 dasar. Upai mengendarai gajah ula ke sekolah Samrong Piman, yang terletak sekitar 500 meter dari rumah setiap hari, itu agar keluarganya bisa menghemat biaya bahan bakar. Awalnya, teman-teman sekelasnya dikatakan kaget melihat hewan besar itu, tapi sekarang, upai yang duduk di bangku kelas 5 itu mengatakan dia merasakan memiliki ikatan emosional dengan ula, ia juga memiliki cita-cita menjadi dokter hewan ketika dia besar nanti sehingga dia bisa merawat gajah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.